Sosok pria yang bernama Janes Kilondias viral di media sosial. Pasalnya, ia mengaku sebagai nabi utusan Tuhan untuk umat muslim. Dan tribuner berikut informasi selengkapnya terkait sosok Janes. Tak melak, aksi dari pelaku yang menamai dirinya nabi Janes ini pun bikin resah dan geram masyarakat. Informasi menyebutkan bahwa Janes Kilondias ini diduga berasal dari kota tebing tinggi Sumatera Utara. Aksinya mengaku nabi itu sempat diunggah lewat akun Facebook miliknya atnabi underscore Janes. Dalam video ini, Janes mengatakan bahwa dirinya mendapat anugerah berupa mukjizat multi super telepati. Ia mengaku sebagai nabi yang memiliki mukjizat multi super telepati di mana penglihatan, pendengaran, pikiran, rasa, dan suara hatinya tergubung secara permanen dengan manusia lainnya. Janes mengatakan setelah melewati proses yang panjang, tiba saatnya ia mengabarkan pada dunia untuk membubarkan agama Islam sesuai dari petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Yaitu berupa wahyu, firman, atau pesan spiritual yang diturunkan pada tanggal 29 November 2020 yang berisikan notabene dan juga 19 Februari 2021 yang berisikan asimilasi. Aksi Janes ini pun dibanjiri ribuan komentar dari netizen. Video latar siaran yang ia sampaikan diduga dilakukan di sekitaran lapangan golf PT PN4 Pabatu, Kabupaten Serdang, Bedakai, Sumatera Utara. Namun terakhir, rakun Facebook milik Janes tidak lagi bisa diakses secara umum. Dan setelah videonya viral, Janes Kilon Dias yang mengaku sebagai nabi ini sudah ditangkap oleh petugas Polres Tebing Tinggi. Sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!